Halo teman-teman, saya Satria Prahara, kembali lagi di channel ini di mana teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat sebuah grafik trend dari tabel-tabel yang teman-teman miliki dengan dua cara. Nah untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah grafik trend dari satu data yang sama, yaitu data hasil penjualan. Misalnya dari beberapa produk yang teman-teman miliki, misalkan ada 5 produk ya, ada 5 produk, perlu 1, perlu 2, 3, 4, dan 5, di mana masing-masing produk ini ada hasil penjualannya untuk semester pertama, di mana Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga Juni. Nah cara yang pertama, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuatnya, mungkin teman-teman sudah familiar ya, dengan menggunakan insert grafik ya. Nanti kita insert grafiknya, kemudian nanti akan kita munculkan semua produk yang teman-teman miliki. Nah cara yang kedua, ini mungkin dari teman-teman masih ada beberapa yang belum kenal ya dengan cara ini. Kita akan menggunakan satu fitur yang ada di Excel, itu fiturnya disebut dengan Sparkline. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah untuk yang pertama teman-teman, ya ini kita hapus dulu. Oke, nah pertama kita misalnya punya data seperti ini ya, ini simple aja, tinggal kita blok aja semuanya, dari nama produk sampai dengan nanti bulan terakhir teman-teman mau munculkan datanya. Misalkan dari sini sampai bulan Juni ya, kita blok aja semua, kemudian insert. Nah di sini ada grafik, ya teman-teman pilih aja yang mirip dengan trend ya, di sini ada beberapa pilihan, ya pilih yang pertama saja seperti ini ya, klik. Nah sekarang tinggal kita edit saja. Oke misalkan kita pengen, ini misalnya judulnya grafik penjualannya. Oke, nah misalnya teman-teman pengen mengganti, double klik aja ya, kita pengen pindahkan nama produknya ke atas ya, tinggal teman-teman klik, kemudian di add chart elemennya teman-teman bisa pilih. Misalnya kita mau pindahkan data, data table ya, grid line, legend, oke ini ya legendnya ya, kita pindah ke atas misalnya. Kita pindah ke atas produknya. Atau teman-teman pengen ganti misalkan layout yang lainnya, misalnya teman-teman pengen ganti disini ya. Bisa ganti, apa namanya, grafiknya seperti ini, atau seperti ini, yang ada tiga dimensinya ya, setelah teman-teman ganti. Kemudian tinggal diganti lagi yang tadi legendnya ya, pindahan ke atas seperti ini. Oke. Oke, untuk lebih, apa namanya, kalau teman-teman memodifikasi bisa modifikasi sendiri ya, tergantung teman-teman pengennya seperti apa, mau ganti color misalnya, atau mau ganti layout, ya, ini memunculkan yang lain-lainnya silahkan saja, teman-teman bisa pilih disini, tanda plus. Bisa memunculkan data labelnya, ya, untuk angka-angkanya, atau what's setelah teman-teman ya. Dan yang kedua, kita menggunakan metode sparkline ya, cara kedua ini. Nah ini teman-teman, ini saya hapus dulu. Nah caranya gimana? Ini teman-teman tinggal block saja, di sebelah sini ya. Kita buatnya harus satu persatu, nanti kita copy setelah, setelah saya yang baris pertama dulu. Kita block dulu seperti ini, ya, kemudian menuju ke insert. Nah disini teman-teman akan muncul, apa, grup yang namanya sparklines ya, ada tiga jenis. Nah kita pilih yang lain aja, pilih yang lain. Nanti dia akan nanya seperti ini, jadi data rangenya dari berapa sampai berapa, tentunya C6 sampai H6 ya, C6 sampai H6 sudah benar. Nah sekarang location ranknya, teman-teman nanti memunculkan di sebelah mana grafiknya. Tinggal klik saja, kemudian klik sebelahnya, disini ya. Setelah itu klik disini, oke. Nah nanti kan ini tabelnya ingin kita copy ke bawah ya. Kalau ingin kita copy ke bawah, ini dolarnya harus kita hapus dulu, supaya nanti dia, apa, selnya bisa bergerak ya. Di hapus saja, dua-duanya, C6. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman bisa edit, mungkin ingin menebalkan tulisannya ya, tinggal klik aja sparklines ini. Nanti teman-teman bisa ganti, misalkan weightnya diperbesar, misalnya seperti ini ya, tiga poin misalnya. Kemudian warnanya, misalnya warna biru ya. Atau teman-teman ingin memberikan tanda, misalkan pengen tahu di mana sih data yang paling tinggi gitu ya, dan di mana data yang paling rendah, teman-teman bisa menandakan dengan menggunakan, ini ya, mark color, misalnya teman-teman ingin menandakan height pointnya di warna hijau misalnya. Klik saja warna hijau, yang dia akan muncul. Kemudian misalkan untuk yang paling rendahnya atau low pointnya mungkin warna merah. Tinggal teman-teman drag saja ke bawah, klik, tarik atau copy sama saja. Nah, tinggal seperti ini. Tinggal teman-teman buatkan judulnya. Ini, ya, tinggal importkan border-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat satu persatu di masing-masing barisnya seperti ini. Kalau di klik sebenarnya tidak muncul teman-teman. Dia menggunakan menu spec line yang tadi gitu ya. Nah, mungkin untuk yang pertama tadi teman-teman sebenarnya bisa filter juga. Filter juga, misalnya teman-teman ingin mengunculkan salah satu saja gitu ya. Bisa tinggal teman-teman klik aja di sebelah sini ya. Kemudian masuk ke data, klik filter. Misalnya teman-teman ingin memunculkan hanya bulan, januari saja. Atau hanya ingin produk satu saja misalkan. Klik saja filternya, select all, produk satu. Nanti akan muncul produk satu saja gitu ya. Kalau misalnya yang kembalikan lagi tinggal dikembalikan lagi seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, silakan like, share, dan juga komen. Kalau teman-teman ingin selalu update video-video saya selanjutnya, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.